Padi ini baru usia 10 hari setelah tanam, berarti besok 11 hari setelah tanam. Tetapi terlihat bahwa perkembangan daripada tanaman padi ini, ini sangat memirakan Kang Bro. Yang pertama adalah tanaman tetap segar dan hijau. Dan yang keduanya sudah mulai keluar, 1-2 daripada anakan yang pernah saya amati. Nah, ini biasanya tidak seperti ini. Apakah sekarang saat musim hujan atau musim penghujan walaupun hujannya tidak terlalu kerap? Tetapi mungkin ada saja pengaruh dari aplikasi sebelumnya dari saat pembibitan. Ini yang perlu diketahui Kang Bro. Untuk itu, Kang Bro semuanya, yuk kita simak apa saja sebelum kita memindahkan tanaman dari pembibitan ke lahan yang akan ditanam, apa saja yang harus diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Pertanian dan Sejarah. Kali ini, Kang Bro saya akan berbagi tanaman padi ini setelah dipindah tanamkan dari persemehan, ini tidak mengalami stres. Dan ini langsung bahwa tanaman tersebut, sekarang ini sudah 10 hari, ini sudah terlihat calon-calon anakan atau tunas-tunas anakan daripada tanaman itu sendiri, tanaman padi itu sendiri. Ini yang saya bikin kaget, baru kali ini saya melakukan, mencoba mengaplikasikan diantaranya di saat waktu pembenihan dengan menggunakan fungisida antrakol dan dimix dengan iseksida berbahan aktif abamektin. Nah, apa menggunakan bahan aktif abamektin? Nah, itu saya untuk melakukan pencegahan terhadap hama pengerek batang yang akan menyerang di tanaman padi kita. Nah, selain itu juga kita melakukan pencegahan penyakit dengan melakukan aplikasi fungisida daripada antrakol itu sendiri. Nah, ternyata bahwa dari pembenihan itu dipindah tanamkan kepada petakan, ini tidak mengalami stres, Kang Bro. Nah, ini justru pada kita sehat, walaupun pada ini belum dipupuk. Tetapi sudah terlihat hijau. Selain daripada itu, yang namanya kita pemupukan di saat di pembenihan atau di persemehan dan pemberian nutrisi, itu sudah jelas tidak ketinggalan. Itu sudah saya sering dilakukan. Tetapi baru kali ini, saya melakukan dengan fungisida antrakol dan dicampur dengan bahan aktif abamektin. Nah, ini adalah terbukti. Ini bagi saya, untuk itu saya berbagi dengan Kang Bro, siapa tahu dengan pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk Kang Bro tani semuanya. Awalnya, saya tidak pernah melakukan aplikasi di saat pembenihan atau setelah tanam, umur padi masih di bawah 15 hari, saya tidak pernah menggunakan atau mengaplikasikan fungisida apapun. Tapi, biasanya kalau musim hujan, saya pernah melakukan setelah pemupukan, yaitu menggunakan fungisida jenis-jenis yang lain. Artinya, jenis-jenis yang agak lumayan harganya. Tetapi, kali ini, saya melakukan atau mengaplikasikan dengan menggunakan fungisida antrakol, ternyata bahwa di antrakol itu kandungannya selain untuk menanggulangi masalah penyakit di tanaman kita, di tanaman padi kita, itu juga mengandung nutrisi semacam ada jenis. Ini sangat bermanfaat sekali buat tanaman padi tersebut, Kang Bro. Jadi, menurut saya adalah bahwa fungisida antrakol itu sebaiknya di tanaman padi itu cocoknya dari mulai pembenihan dan sebelum pemupukan, yaitu kurang lebih seperti saya ini, antara 10 sampai 12 hari. Dan selanjutnya adalah sekitar umur 25 hari sampai 35 hari atau sampai 30 hari. Nah, itu saya, masa-masa pejetatif ini, saya melakukan dua kali aplikasi tentang fungisida antrakol itu. Ini sangat recommended sekali, Kang Bro. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita sudah diawali dari pembenihan, dari pembenihan sudah terlihat. Nah, ini sudah terlihat sekali bahwa hama-hama yang lain itu sama sekali hampir 90% atau 80 sampai 95% ini tidak ada dibandingkan dengan tetangga. Dan pertumbuhannya juga sangat cepat. Nah, walaupun pupuk itu adalah kurang. Artinya, contoh, ini saya pupuk benih ini adalah 15 kilo. Saya pupuk hanya 10 kilo. Seharusnya kan 15 kilo di musim penghujan ini artinya yang diperbanyak adalah kandungan NPK-nya atau kandungan PK-nya, pospat dan kalium-nya. Tetapi, kali ini saya mencoba 10 kilo. Artinya berbanding lah ya. Artinya 5 kilo urea, 5 kilo jenis NPK sama saja. Urea juga akan tambah banyak sedikit. Tetapi, saya melakukan aplikasi pungisida ini sangat tepat. Dan terbukti bahwa penyakit tidak ada dan pindah tanam juga tidak stres. Ini salah satu yang bikin saya kaget. Bahkan, Kang Bro, semuanya. Sebetulnya pungisida itu bukan antrakol saja sangat penting. Itu dilakukan saat musim hujan. Bahkan, harus lebih daripada 5 kali melakukan aplikasi pungisida di saat musim hujan. Beda lagi dengan musim kemarau. Banyak lah, Kang Bro, tani semuanya. Jarang sekalilah para petani di daerah kami ini yang melakukan, mengaplikasikan pemberian pungisida di saat masa pembibitan sampai 2 kali. Jarang. Saya yakin jarang itu. Karena saya tuh persis di daerah saya. Ini juga bisa dihitung lah dengan jari. Itu juga teman-teman saya aja. Karena sudah melihat 1 hari, 2 hari kelihatan seperti itu. Mereka juga ngikutin. Seperti itulah, Kang Bro. Setelah padi di usia 35 hari. Ini yang awalnya pungisida. Merak tertentu, merk antrakol tadi. Nah, dengan dicampur dengan bahan aktif abamectin. Nah, selanjutnya saya ganti dengan pungisida yang lain, Kang Bro. Contoh seperti dense. Dense adalah protektif akuratif. Artinya, bagi saya itulah sangat cocok di saat-saat menjelang ke generatif. Artinya dari vegetatif masuk vegetatif, tapi masuk setengahnya generatif. Itu cocoknya pungisida seperti itu. Itu pun di saat musim penghujan, Kang Bro. Beda lagi dengan kalau kita bercocok tanam di musim kemarau. Itu beda lagi. Contoh, di musim penghujan, kita bisa melakukan pungisida, melakukan aplikasi pungisida itu 5 kali atau lebih. Tetapi kan kalau di musim kemarau kebanyakan yang saya pernah alami, itu paling banyak 3 kali. Artinya, masa generatif, padi bunting, dan setelah keluar malai. Jadi, biasanya seperti itu kalau di musim kemarau. Tetapi di musim hujan, saya melakukan dari awal, yaitu dari pembibitan. Itu adalah sangat recommended sekali. Dan padi tidak akan stress, dan pertumbuhannya sangat cepat sekali, Kang Bro. Sampai jumpa di video selanjutnya.